Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas pernyataan pelati Vietnam Par Hang Seo Usai rivalnya Shin Taeyong, umumkan squad Timnas U23 yang akan berlagak di SEA Games 2022 Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pelati Timnas Vietnam U23, Par Hang Seo, tidak berani menjanjikan medali emas Jepang Sepang Polasi Games 2021 Pernyataan tersebut diungkapkan hampir bersamaan Saat Shin Taeyong memberikan rilis 20 pemain Timnas U23 yang akan berlagak di Vietnam Par Hang Seo mengumpulkan hal tersebut Setelah anak asunya juga melakukan uji coba melawan Timnas Korea Selatan U20 Yang merupakan salah satu persiapan menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara Saya tidak tahu apakah Timnas Vietnam U23 bisa menjadi juara SEA Games atau tidak Kami hanya bisa melakukan yang terbaik Ucap Hang Seo dikutip dari Bongda Hang Seo yang menorekan sejumlah prestasi di Vietnam Lantas melakukan pemanggilan-pemanggilan pemain lain ke dalam tim Lantaran tak puas dengan performa suat di Golden Star Setidaknya, ada delapan pemain baru dari berbagai posisi termasuk keeper Yang dipanggil masuk dalam pengusatan latihan Timnas Vietnam U23 Saat ini, terdapat 41 pemain yang ada dalam pengusatan latihan di bawah pengawasan Hang Seo Rencananya, para Hang Seo akan menentukan 25-26 pemain terpilih Setelah itu, akan ada pengerucutan sehingga jumlah pemainnya Hanya terdapat 20 orang seperti peraturan SEA Games Kendati demikian, setidaknya ada beberapa nama yang di endorse media Sudah dipastikan akan masuk dalam sukuat SEA Games kali ini Dan masuk tiga pemain senior Do Hong Dong, Nguyen Hoang Butch, dan Nguyen Tien Lin Vietnam merupakan kesebelasan umpulan dalam SEA Games mendatang Dan berstatus juara bertahan Pada SEA Games 2019, Vietnam mengalahkan Indonesia di final Vietnam dan Indonesia akan bertemu lagi pada fase grup SEA Games 2021 di grup A Pertandingan antara Vietnam dan Indonesia akan berlangsung pada hari Jumat 6 April 2022 Bagaimana menurut teman-teman?